Halo teman-teman, Anda bersama Irvan di channel IRF3D. Kalau Enscape bisa menghasilkan image hasil rendering model 3D, tentu Anda sudah tahu, bukan? Tapi bagaimana dengan yang satu ini? Kalau Enscape memiliki fitur yang bisa menghasilkan beberapa image, yang memudahkan kita meritas hasil rendering menjadi seperti ini? Mau tahu fitur apa itu, dan bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita simak video berikut. Anda tentu sudah tahu jika Enscape dapat menghasilkan gambar diam seperti ini. Dengan mengatur opsi resolution di tab output di window visual setting dan tekan ikon ini, maka Anda akan memperoleh image hasil rendering yang sesuai dengan pengaturan tersebut. Tepat di bawah opsi resolution, terdapat opsi export object, desid, material desid, and depth channel. Secara default opsi ini dalam keadaan non-aktif. Kemudian ada opsi depth range berupa slider dengan nilai antara 0 hingga maksimum 10.000 meter. Juga ada pilihan file format yang terdiri dari png, jpg, exr, dan tga. Selain itu, terdapat opsi default folder dan automatic naming yang secara default dalam keadaan non-aktif. Jika opsi pertama ini diaktifkan, dan Anda mengklik ikon screenshot ini, maka Enscape akan menghasilkan 4 output seperti ini. File-file tersebut akan dinamai secara otomatis dengan pola seperti ini, jika automatic namingnya aktif. Jika tidak aktif, maka Anda dapat memberi nama lain pada keempat file tersebut. Format file-file tersebut ditentukan oleh pilihan file format ini, dan akan disimpan di lokasi yang sama dengan model yang sedang dirender jika default foldernya tidak diisi. Anda dapat memilih sebuah folder dengan mengklik ikon ini dan mengisinya. File pertama yang dihasilkan adalah hasil render model dari view dan settingan lain yang telah diatur. File kedua adalah image yang menampilkan hasil render hanya saja dalam bentuk grayscale atau hitam putih seperti ini. Enscape menyebutnya sebagai depth channel. Output dari depth channel ini ditentukan oleh nilai depth range ini. Nilai depth range menunjukkan jarak maksimum dari kamera ke bagian model yang akan diproses menjadi image depth channel. Berikut beberapa output dari nilai depth range yang berbeda-beda. Kegunaan praktis dari image ini adalah sebagai masking untuk image hasil render, yang dapat Anda lakukan di image editor favorit Anda. Seperti contoh berikut, image ini akan digunakan sebagai masking untuk mengganti background dari image hasil render ini, dengan image ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! atau mengisolasi model dari lingkungannya. File ketiga adalah file material ID. File ini menampilkan hasil render, hanya saja setiap material yang tampak akan dibedakan satu dengan lainnya dengan warna flat yang berbeda-beda. Warna-warna berbeda dalam image tersebut dapat digunakan untuk membuat selection. Berdasarkan selection yang Anda peroleh, dengan mudah Anda dapat mengubah tampilan dari sebuah material seperti ini misalnya. Terima kasih telah menonton! File terakhir adalah objek ID. File terakhir adalah objek ID. hanya saja warna yang satu dan lainnya dibedakan berdasarkan objeknya. Dengan menggunakannya sebagai alat untuk membuat selection, Anda bisa menampilkan model Anda seperti ini. Tentunya di image editor favorit Anda. Bagaimana? Terima kasih telah menonton!